Kembali! Nah ini karena saking gembas ya mereka bereksperimen bikin sendiri bahkan pertama kali buat itu pakai namanya galon air mineral Wow penasaran, ini dia nih cerita lengkapnya Kan gue research drum itu bahannya dari apa Akhirnya gue coba lihat-lihat drum-drum yang ada di toko Sempat gagal, banyak gagalnya Akhirnya melalui berbagai trial and error dapatlah formulanya yang tepat Barulah kepikir kok ini kenapa gak dijual gitu, lumayan bisa dijadikan duit Eh malah ternyata dilirik sama orang lain drumnya Gue Eric Pintan, seorang pebisnis muda Saya Adi Salin, saya profesional drama Karena dulu waktu kuliah gue ingat gue pengen banget punya drum Tapi waktu itu uangnya gak cukup Terus minta orang tua beliin pun rasanya gak mungkin Soalnya di rumah kan bakalan berisik, studio pun gak punya, tapi kepengen banget punya drum Terus ya gue coba research deh, research bahan baku drum, cara bikinnya gimana Pertama kali beli triflek itu cari di toko material terdekat Beli triflek, potong sendiri, di gergaji, coba di gulung trifleknya Terus dilan sendiri, melalui berbagai trial and error Sempat patah trifleknya, terus waktu dilan lanja gagal Terus waktu jadi buletan, disangka bulet begitu dilepas dari ikatannya ternyata jadinya lonjong Terus itu pertama kali pakai galon air mineral, sampai akhirnya jadilah satu set Gue pikir kenapa kok gak dijual, gak dibisnis disini Waktu itu pertama kali itu gue tergabung dalam sebuah forum di internet Nah disitu ada bagian jual beli, nah gue coba, coba masukin lah produk gue disitu Kalau gue liat di forum kan, jadi bentuknya bagus Wow, gue juga nih seram nih Belum bentuk ya belum suaranya, dan akhirnya gue penasaran Belum bentuknya rumah kita deket Gue samperin, liatlah bentuknya seperti ini orangnya Ini curun bisa dikerjain Om Erick Siapa? Dari Handi Kemayang gue liat di forum Kayaknya barangnya bagus ini, kayaknya yang paling bulet ini Boleh juga sih kalau difoto sih Karena kalau dari merek-merk yang sudah dikeluarkan yang masuk ke Indonesia Gak ada ukuran yang gue mau Karena gitu, dia masih custom Gue pinjem dulu akhirnya gue pinjem gitu Dipinjem dulu ya? Pinjem, ngapain beli orang barang itu bagus kan Sebenernya sih gue suka sih dari bentuknya Cuman sebelum gue beli, gue coba dulu kali ya Sony kali ya Gak merusak tapi Tenang, nanti kita balikin slow Jadi gue pinjem, gue coba Sebentar, sudah sore malamnya sebuah balik ya Om, udah? Mereka udah coba Sesuai dengan perjanjian di chatting Iya kan? Gue tes, gue beli barangnya Yang itu gue ingin makan, gue beli bestrum Kurang 18 Oke, sip ya Oke, sip, mantap Iya Terus, thank you Awalnya keluarga itu Kan, handi banyak murid Pinsen, waktu itu berawal dari custom Jadi, warna, ukuran, bahan, semuanya custom Baru dari situ, pelan-pelan, pelan-pelan Kita mulai promo banyak di sosmed Dari situ, makin banyak dikenal Terus, kita juga promo lewat pameran Beberapa tahun lalu kita ikut pameran Alam, masih mau kau Betul-betul Betul-betul Tiga tahun, betul-betul Dan itu sambutannya lumayan bagus Halo Oke, mau order Ukuran berapa? Selama ini kita pernah kirim ke Amerika Malaysia Ke Australia juga pernah Ke Itali Ada ke Perancis Kita pun udah jatuh berapa kali Kita pun udah ngutang sini, ngutang sana Berapa kali Akhirnya, gue kerja musik Akhirnya, gue harus subsidiin ke KRI itu sendiri Untuk kasih makan dia Untuk bisa berkembang Waktu itu saya pelan-pelan Memulai gaji bulan per bulan Untuk saya coba-coba Beli dari luar negeri Untuk spare partnya Karena gue punya passion di sini Jadi ya gue gak bakal nyerah Untuk perjuangkan produk ini Punya mimpi Pengangkrat mimpinya Ya, berdasarkan passion Jangan mudah menyerah Kalau sebagai guru Gue harus bisa membangun Jadi orang lain Ini cerita gue Mana cerita lo? Tadi ini cerita Gue gak tulis lagi sombong Gue ntar makin lama Iya So Mana cerita kalian? Tadi ini cerita gue Tadi ini cerita gue